Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast Silmina, sebuah podcast yang berisi tentang catatan belajar dan diskusi supaya diri kita bisa hidup kalem dan bertemu setiap hari. Di episode kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga produktif tanpa ART. Ini adalah episode ke-6 dan kali ini saya akan ditemani oleh teman saya Lidia Nur Maulid atau biasa saya panggil Momo. Beliau adalah ibu rumah tangga dari tiga orang anak dan saat ini tinggal di Taipei untuk menemani suami bekerja. Jadi sebenarnya materi ini saya terinspirasi dari story-nya beliau pas lagi di Instagram gitu ya. Momo silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lidia, ibu dari tiga orang anak. Saat ini saya tinggal di New Taipei City, tepatnya di distrik Tamswe. Ketua-ketua saya yang pertama usianya lima senat tahun, perempuan. Yang kedua laki-laki usianya tiga senat tahun. Dan yang ketiga perempuan usianya dua tahun. Dan pekerjaan saya dari, saya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian juga punya bisnis online dan juga menulis. Itu mungkin ya Mbak Bulu saya terkenal. Oke, terima kasih Momo. Jadi teman-teman, disini saya tinggal di Taiwan gitu ya. Jadi banyak banget teman-teman yang bikin saya terinspirasi gitu. Salah satunya ya Momo ini, dia dengan tiga anak tanpa ART. Tapi tetap masih bisa kadang ngisi kajian. Jadi admin, terus kayak nulis-nulis kayak gitu. Nah mungkin untuk di topik pertama, kita akan bahas tiga topik. Yang pertama mungkin kita akan bahas tentang makna produktif. Yang kedua kita akan dengerin keseharian dari si Momo ini nih. Gimana cara beliau membagi waktu dan prioritasnya. Dan yang ketiga mungkin ada. Mungkin nanti kita akan sharing sekedar tips lah. Tips gimana kami menjalani kehidupan tanpa ART di Taiwan. Mungkin yang pertama ngomongin tentang produktif nih. Produktif kalau misalkan nanti bagi saya sendiri tuh. Gak diukur dari materi. Gak diukur dari kegiatan kita. Bahwa harus berbisnis. Tapi juga kegiatan yang buat kita tuh bertumbuh gitu. Menjalankan peran sebagai istri, ibu, dan lain-lain gitu. Jadi inti di produktif ini adalah kita menjalankan misi hidup itu secara istikoma. Secara konsisten gitu. Dan ya kita bertumbuh gitu. Jadi kita meningkat gitu kualitasnya. Yang kedua itu ngomongin makna produktif itu sebenarnya gak ada kaitannya sama manajemen waktu ya. Tapi lebih ke manajemen prioritas. Jadi dulu mungkin saya termasuk orang yang kalau bikin to do list tuh banyak. Jadi dari berbagai prioritas itu saya tulis dari kertas. Dan itu bikin justru ketika udah malam, ketika gak terrealisasi tuh malah jadi kayak stress gitu. Dan kayak menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan lingkungan gitu. Nah sekarang saya lebih memilih untuk manajemen prioritas. Bikin aja to do list sehari paling tiga maksimal atau dua gitu. Terus saya menciptakan boundaries atau batasan gitu. Jadi ketika udah bikin to do list, saya jadi bisa bilang enggak kepada hal-hal yang sebetulnya masih bisa gak dikerjakan gitu. Atau gak penting atau mungkin ya sebetulnya mungkin kalau dulu-dulu saya gak punya to do list itu ya 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 aja. Diajak kemana aja, diajak kumpul apa aja, diajak chat sampai lama gitu seharian. Tapi ketika kita udah punya prioritas dan bikin list itu, kita akan jadi lebih gampang fokus. Nah kalau momo sendiri gimana nih mau memaknai produktif? Sepakat banget sih sama yang tadi disampaikan. Produktif sendiri memang banyak orang kan mengira itu pokoknya menghasilkan materi gitu lah istilahnya ya. Tapi sebetulnya kan produktif sendiri kan tidak diukur di situ gitu kan. Tetapi lebih kepada bagaimana kemudian kita sendiri kan pastinya punya target-target tersendiri ya. Dan bagaimana supaya hari-hari kita itu kan diisi dengan amat-amat soleh dan tentu saja semakin hari semakin baik gitu. Jadi kalau saya sendiri ya memang sebagai ibu rumah tangga ya punya kan target-target yang harus dicapai seperti bagaimana kita memenuhi kewajiban kita sebagai istri menjadi istri yang baik. Kemudian target-target untuk mendidik anak itu pasti kemudian menjadi satu prioritas tersendiri dibandingkan kemudian hal-hal yang lain. Karena itu pekerjaan yang utama lah istilahnya seperti itu. Iya jadi emang balik lagi ke perannya mau. Milih perannya yang dimana gitu kan. Ya terus oh ya teman-teman kalau bagi yang pengen dengerin podcastnya Mbak Lydia ini dia punya di cek aja di Spotify itu ada ibu produktif. Jadi udah berapa episode mau? Tiga ya sama perkenalan. Oke oke. Jadi istilahnya nih makanya saya juga sebetulnya ya kayak ngajakin podcastan ini aja tuh subuh-subuh gitu ya ngambil waktunya gitu ya. Memang beliau ini bikin saya bangun pagi. Jadi kadang soalnya kayak semalam abis bergadang tuh aduh kayaknya pagi tuh emang enak kan tidur lagi sedikit kan. Terus ngomongin keseharian nih loh biasanya tuh kayak tidurnya jam berapa terus bangun terus atau mungkin setiap hari itu ada hal-hal yang kayak ada rutinitas wajib gitu ya. Mungkin kalau dari sisi jamnya harus jam berapa mungkin gak akan selalu sama setiap hari tapi yang poin-poin utamanya tuh apa aja nih mau kira-kira mau mau? Yang pasti kan kadang ini lagi berusaha banget untuk ya itu bangun pagi kemudian tidur lebih awal. Karena awalnya dulu ya itu juga sering tidur terlalu malam gitu ya. Akhirnya paginya itu kayak gak terlalu seger, gak terlalu fit gitu. Tentu dan sebagainya justru kalau kurang tidur itu mungkin karena belum membiasakan tidur yang sangat singkat ya jadi tidurnya masih normal sebagai orang normal. Bukan wali ya no? Ada orang-orang gitu. Kalau wali kan kayaknya dua jam, sejam cukup lah. Nah itu saya belum bisa sih yang kayak gitu. Walaupun tidurnya itu sudah nyenyak banget sih karena gak tau ngapain. Deep sleep. Udah deep sleep banget kalau menurut saya ya karena udah gak bibit buruk dan lain sebagainya lah ya. Tapi tetap butuh masih tetap butuh 6 jam lah minimal itu. 5-6 jam itu masih butuh kecuali kalau siang juga tidur sebentar gitu mungkin bisa dikurangi lagi. Itu tidur siang tipsnya gimana mau apa biarin aja sebentar ya? Mau-mau mau tidur dulu 10 menit. Iya kadang gitu. Kadang kalau ngantuk banget ya kalau ngantuk banget itu ditinggal aja anak-anak. Kadang ikut tidur. Oh iya iya iya. Gak mesti mereka. Terserah mereka sih. Kan apa namanya kebutuhannya beda-beda. Terus kayak abis itu kayak kesarian mungkin masak atau... Iya kesarian pagi ya pagi jelas kan sebagai seorang muslim kita kan sholat ya sholat. Kemudian kita mengeluangkan untuk kita lah sholat meluangkan untuk membaca Al-Quran. Nah kemudian baru kemudian itu masak mempersiapkan. Karena kan disini gak ada beli jadi lah islamnya gitu ya. Beli masakan jadi yang deket. Atau udah buka pagi-pagi gitu kan. Karena dulu di Indonesia mungkin bisa beli nasi kuning, nasi uduk apa gitu kan. Iya iya. Ini gak ada jadi betul-betul memang harus menyiapkan sarapan dan juga bekal makan siang untuk suami. Jadi kalau ke kantor itu suami selalu membawa bekal. Kecuali kalau bekalnya hari tertentu yang puasa gitu kan. Gak perlu berarti bekal. Kemudian anak-anak bangun mulai bangun itu. Kalau udah selesai semua, menyiapkan semua itu anak-anak mulai bangun. Anak-anak makan. Kadang mereka itu kan mau makan sendiri. Kadang-kadang harus ditambah dengan disuapin juga. Lalu saya sih masih menargetkan mereka itu supaya ini jalan pagi untuk dapat matahari kalau pas lagi cerah. Jadi pagi-pagi itu kalau udah serapan itu keluar sebentar buat jalan-jalan pagi. Atau mereka main sepeda pagi supaya dapat matahari lah gitu. Itu gak lama sih biasanya cuma sampai jam 11.00 atau jam 11.00 gitu. Lalu kembali kan ke rumah. Nah kembali ke rumah itu biasanya mereka main ya. Main itu kadang minta ditemenin ya. Di awal-awal aja sebetulnya mintanya ditemenin. Nanti mereka main sendiri. Beberapa waktu terakhir ini mereka ini agak-agak bosan nih main. Gak tau ya kenapa. Mungkin karena semakin besar ya. Semakin besar itu permainannya mungkin mulai, oh kok itu itu aja mungkin. Nah itu mereka sekarang itu kadang saya ini kan untuk, oh ini kan mereka kan sering pakai laptop gitu kan. Oh ini apa ini. Oh kayak bikin kanva waktu itu ya Hanun ya. Pain, pain. Pain. Pain apa itu mereka ternyata itu. Terutama Ayas sih. Ayas yang kedua itu dia itu suka banget. Itu otak hati gitu loh dia. Oh otak hati ya. Emang tipenya kayaknya gitu. Oh ya. Ya kadang memang ada adaptasi-adaptasi gitu sih. Gak, kita gak saklek kan. Karena kan setiap anak itu kadang beda. Iya, iya. Ada adaptasi-adaptasi. Lalu luhur ya. Luhur itu sholat ya. Sholat. Dan tadi meluangkan untuk membaca Al-Quran. Karena sebetulnya kalau di cuma di satu waktu itu. Biasanya gak nutup dita-itlaninya. Makanya di setiap habis waktu sholat itu. Minimal luhangin gitu ya. Iya, minimal dua lembar gitu aja itu udah lumayan kan. Wah, dua lembar. Iya, iya. Dua lembar. Iya, satu sampai dua lembar. Enggak ada. Akan kalau luhur itu bisa dua lembar. Kalau yang kayak buru-buru gitu kayak. Asar-asar. Iya, satu lembar lah. Pokoknya diusahakan. Diusahakan bisa. Iya, iya. Masya Allah. Berarti emang sehari itu kalau kita disiplin bisa satu jus ya Moe ya? Iya, bisa. Ya, kan kalau yang paling bisa banyak itu pagi dan siang biasanya. Kalau yang sore dan malam itu kadang kan bersih-bersih. Iya. Siap-siap tidur, makan malam. Itu agak-agak nepet lah iklanya gitu. Kalau setelah itu, ya kalau anak-anak sudah bisa ditinggal, bisa nulis, bisa kemudian ngursi dagangan lah iklanya ya. Kan banyak juga itu sebetulnya sudah gak prioritas sih buat saya. Cuma kan masih ada stok-stok, ya stok-stok dagangan yang banyak itu harus dihabiskan. Jadi itu ada prioritas tersebut tapi sudah gak yang pertama. Dikejar deadline atau. Sudah gak dikejar lagi, udah santai banget. Jual santai, jual santai. Soalnya udah inilah apa, udah dipikir-pikir lagi itu bukan, memang bukan prioritas saya. Karena bukan saya banget sebetulnya, gak terlalu, gak terlalu saya gitu. Jadi sudah gak diprioritaskan banget. Lalu habis itu, ini ya apa, anak-anak kadang minta bacain buku dan lain sebagainya. Kalau mereka sudah asik dengan dunia mereka sendiri, itu biasanya sudah main gitu kan ya. Karena memang di usia ini sih gak ditarget macem-macem ya mereka. Karena targetnya masih mereka bermain, mereka mengeksplor diri mereka sendiri, fitrahnya tumbuh baik. Jadi kan kayaknya secara alami aja banyak mainnya kan. Nah kadang dulu waktu belum ngerti tentang fitrah-based education tuh kayak, ini saya bener gak ya? Kayak udah dibiarin aja gitu. Padahal mah sebetulnya emang saatnya mereka tuh explore diri mereka sendiri. Kadang mereka bikin mainan sendiri ya mau. Kadang kayak berimajinasi sendiri. Kayak misalkan naik di atas bantel, ini kayak surfing apa segala macem. Nah ini kok bisa begitu? Jadi ya emang kayak gitu ya mau ya? Iya keren kan anak-anak itu keren. Jadi kreatif banget kadang bikin apa, ice cream bikin apa. Yang itu dari mainan mereka yang ada itu. Cuma sudut pandangnya beda gitu ya? Bisa berimajinasi. Bisa berimajinasi. Nah itu baru saya tinggal nulis atau mungkin merekam, bikin video. Ya yang mereka sudah bisa lah. Nah baru kemudian nanti menjelang sore itu baru beres-beres. Istilahnya kayak nyapu dan lain sebagainya. Karena kalau pagi misalnya kita beres-beres, sore itu udah berantakan lagi kan? Jadi lebih baik dilakukan. Sore. Oh iya betul-betul. Pagi itu yang untuk makan aja. Jadi untuk makan sampai sore ya kan? Wah gelauk gitu. Iya bener. Terus kalau lauknya habis juga kan? Masak lagi gitu kan? Untuk makan malam. Kayak gitu. Di sore hari kayak gitu. Kadang mereka juga. Ini kan. Tidak aja untuk ikut beres-beres mainan dan lain-lainnya. Tapi ya nanti biasanya agak berantakan lagi. Kalau sampai malam kan nggak pernah diem kan? Iya betul. Sampai malam. Terus mandi itu juga sore hari. Iya saya juga sebetulnya ngerasa sih Mo. Kalau kita nggak meluangkan waktu untuk kayak tilawat atau ngaji. Malah kita tuh ke waktunya kayak keburu-buru banget ya Mo ya. Betul. Iya kan? Kita kayak dikejar-kejar sesuatu yang apa sih nih? Apa sih nih? Ternyata tuh kayak. Sebenarnya jiwa kita tuh halus ya Mo. Minta dikoneksikan dengan Allahnya. Dan kadang emang kita suka lupa bahwa. Cara terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Minta pertolongan ke Allah gitu ya. Bener-bener banget. Itu kadang kita lupa karena udah keburu sibuk duluan ya Mo. Betul. Kadang waktu kita tuh memang lebih baroka gitu. Iya betul. Kita tuh memang menjelaskan ibadah. Kadang anak-anak jadi lebih. Dan misalnya. Terkendali. Terkendali kan. Ini udah mulai usia-usia bertengkar ya. Oh iya iya Mo. Usia-usia perebutan manginan lah. Apalah gitu. Udah usia-usia itu. Jadi. Konflik-konflik kecil. Iya iya. Jadi kalau mereka itu biasanya. Kita memperhidupkan ibadah itu insya Allah. Kayak lebih. Mereka juga lebih kalem gitu. Kayak gitu. Masya Allah. Baru kemudian sampai hari gitu kan. Baru kemudian malam hari itu suami datang dan sebagainya ya. Dan menyiapkan anak-anak untuk beristirahat. Karena mereka ini tenaganya luar biasa nih. Kalau gak diajak tidur itu kayaknya gak mau tidur gitu. Karena kayaknya itu on banget. Dibikin rutinitas bahwa emang harus ini saatnya tidur gitu ya. Saatnya tidur. Biasanya itu lampu ya. Lampu mulai diredupkan. Terus membaca buku biasanya. Buku. Kira-kira kayak gitu ya mau ya. Kira-kira gambarannya kayak gitulah. Karena kan ya pekerjaan rumah tangga kan banyak ya. Maksudnya tuh kayak gak ada habisnya. Tapi kan tadi ada prioritas-prioritas. Harus dilakukan. Tinggal kita mau fokus ke yang mana yang mau di. Tinggal kita mau fokus yang mana. Iya kayak misalkan contohnya nih ya. Kayak mau beresin dapur aja. Itu kalau misalkan mau seharian di dapur aja. Itu gak akan selesai. Ada aja gitu ya. Iya gitu. Ngomongin. Ini kita masuk ke topik yang ketiga ya. Tentang tipsnya. Kalau misalkan tadi udah dibahas sedikit ya. Bahwa ketika kita pengen bisa tangguh tanpa ART gitu ya. Karena disini juga mahal. Dan gak boleh juga kalau kita residen punya ART. Itu emang kita. Kalau bagi saya sih. Baca beberapa referensi itu. Yang pertama memang taskiatun nafes sih. Menurut saya yang paling penting. Kita bersihin jiwa kita. Perbaiki niat. Sehingga. Gampang back on track. Kalau misalkan kita tiba-tiba ngerasa berat. Atau misalkan ngerasa frustasi. Ngadepin. Semuanya gitu. Pekerjaan kita. Dan yang kedua itu emang. Kayak mau mau bilang. Kita disiplin ibadah gitu. Konsisten gitu. Karena yang penolong sejati. Pendidik sejati. Itu ya Allah gitu. Dan disiplin ibadah ini adalah bentuk kepatuhan. Dan akhirnya membantu kita untuk bisa disiplin pekerjaan. Nah yang kedua nih. Menurut saya untuk bisa kita istiqomah nih. Ngejalanin semua ya. Berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul bukan harus kayak meet up. Kalau bagi saya ya. Bisa juga kayak gini nih. Kita ngobrol. Sekarang udah era teknologi. Pergunakan dengan yang bermanfaat gitu. Dan buat upgrade diri. Itu ternyata bisa bikin kita tuh. Terus banget. Kalau bagi saya. Kayak baca buku itu. Adalah sesuatu kesenangan tersendiri. Nulis gitu. Dan mendidik anak itu. Berkomunitas gitu. Kayak sekarang nih. Saya ngerasa bahwa. Bukan saya yang paling jago. Untuk bisa mendidik anak. Bahwa saya itu harus berjejaring. Supaya bisa mengoptimalisasi. Apa yang sudah saya ajarkan dengan anak-anak. Kalau mau sendiri gimana nih Mo. Bisa gak kasih tips-tipsnya. Bener banget ya. Era kolaborasi ya. Iya. Kalau saya pribadi ya. Ini masih terus berusaha kan. Untuk supaya lebih. Semakin hari semakin produktif gitu. Yang pertama. Sebenarnya kayak tadi ya. Kita memprioritaskan. Ibadah kepada Allah. Karena memang itu. Jadi bekal yang utama. Kita hidup di dunia ini kan. Mencari bekal ya. Mencari bekal untuk di akhirat. Bukan hanya. Hidup selamanya di dunia. Kemudian. Kalau kita sudah memprioritaskan ibadah. Ya tadi insya Allah. Hal-hal yang lainnya itu. Akan mengikut. Akan mengikut. Mengikut baik. Dan kalau kita sudah abluminah Allahnya itu. Ada ya setiap hari kita merasa diawasi oleh Allah. Setiap hari itu. Harusnya berisi amal-amal sore. Itu kita biasanya akan kembali ke track gitu. Walaupun kadang ya adalah godaan-godaan. Godaan-godaan untuk. Apalah sekedar dari hiburan lah apa gitu ya. Kadang ada seperti itu. Tapi kalau kita kemudian terus-menerus berkomunikasi ya. Dengan Allah istilahnya itu ada. Seperti kayak dikembalikan lagi gitu. Oh ya apa sih? Prioritas kamu itu apa gitu. Jadi kembalikan lagi. Lalu kalau kita kan sekarang ini kan sebagai. Selain sebagai ibu kan juga sebagai istri ya. Harus memenuhi apa itu suami yang harus kita memenuhi. Karena kan peran utama kita sekarang. Kalau saya ya itu ya istri dan ibu itu. Jadi memang harus betul-betul itu terpenuhi. Kalau enggak ya kita kan ada masalah yang lain ya. Komunikasi dan lain sebagainya. Jadi itu memang jadi skala prioritas lah. Skala prioritas yang utama. Banyak orang yang mungkin atau saya dulu mungkin ya. Jadi kalau tidak memprioritaskan itu ya. Akhirnya yang lain-lain itu justru yang bukan prioritas. Sebenarnya yang jadi hal yang utama. Padahal kan kita harus tadi bisa menempatkan mana yang itu. Prioritas mana yang bukan. Dan kalau untuk pekerjaan sebetulnya kita harus bisa mendelegasikan pekerjaan yang bisa didelegasikan. Kalau pekerja rumah tangga itu listnya A sampai Z ya mungkin ada beberapa part yang memang kita bagi. Misalnya kalau di sini ya kita enggak bisa membagi sama itu ya kita bagi dengan suami. Karena itu juga kayaknya menjaga kewarasan juga kan. Kita enggak sendirian gitu kan. Kita ada pihak-pihak yang kita bagi. Salah satunya membagi pekerjaan dengan suami. Kalau saya sendiri itu ada yang bagiannya suami itu apa? Itu kayak bagian mencuci dan mengiringkan baju misalnya itu suami gitu. Dan kalau weekend itu suami bagian bacain cerita anak-anak sebelum tidur. Jadi ada pembagian seperti itu. Karena kan suami itu laki-laki ya yang enggak bisa cuma dikode-kode. Jadi harus pasti. Itu poin gitu ya. Itu poin. Kita bagi pekerjaan yuk minta tolong ini gitu. Jadi harus langsung enggak bisa. Itu saya baru bisa kayak gitu di tahun keempat loh. Oh iya. Ya setiap ini beda-beda. Beda-beda. Sama sih sama. Saya juga dalam proses perjalanan pernikahan itu kan baru bisa. Seperti itu. Baru bisa mengungkapkan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya sih mengurangi barang. Jadi semakin sedikit barang benar kata Mbak Ulfa waktu di podcast yang itu kan. Podcast yang di Youtube-nya Mbak Ulfa itu kan. Mengurangi barang itu mengurangi waktu berberes kan gitu. Ya itu benar banget. Jadi memang sekarang ini udah mulai menerapkan itu ya udah enggak boleh ada barang masuk. Misalnya gitu ya selain makanan. Dan makanan kecuali memang benar-benar butuh. Misalnya anak itu sepatunya udah enggak cukup ya kita belikan. Ya memang benar-benar butuh. Kalau cuma apa namanya. Kalau dulu mungkin berpikirnya masih ya suka ini gitu. Gelap mata lah isinya. Gelap mata. Pengen apa, pengen apa beli gitu kan. Tapi sekarang udah memikirkan supaya enggak terlalu banyak barang tetapi kalau bisa banyak ruang ya supaya enggak tadi habis waktu untuk berberes. Itu memangkas kalau saya sendiri itu selanjutnya memangkas pekerjaan yang enggak perlu. Jadi saya itu udah enggak pernah ngelitir baju, udah enggak pernah setrika. Karena itu pekerjaan yang membutuhkan waktu yang banyak dan udah enggak perlu sebetulnya. Karena kayak baju itu habis dari, habis dicuci kalau dulu itu dijemur habis itu dihanger kan. Jemurnya itu dihanger gitu. Apa sih kalau basah? Ya dihanger ya. Itu terus langsung dimasukkan ke lemari. Dan itu tugasnya suami juga. Udah enggak. Bukan tugas saya. Udah dibagi tadi. Jadi udah dipangkas beberapa persen yang perlu. Kemudian memasak juga. Udah enggak yang. Mungkin nanti ya saya mungkin eksplor yang gimana-gimana. Karena kalau saya pribadi itu enggak terlalu hobi gitu masak. Mungkin kalau orang-orang yang hobi masak itu ya mungkin banyak waktu untuk. Karena itu passionnya gitu kan. Kalau saya sendiri enggak. Karena enggak terlalu ahli juga gitu ya. Udah enggak masuk itu. Jadi kalau masak itu yang memenuhi standard gizi aja dan cepat gitu. Maksudnya enggak terlalu banyak waktu. Dan melakukan pekerjaannya itu 100 persen. Karena kalau multitasking itu biasanya akan memakan waktu lebih lama sebetulnya. Ya memang benar sih kalau kita melakukannya enggak multitasking itu akan lebih cepat justru. Justru lebih efisien. Jadi oh saya sekarang masak ya udah masak gitu. Oh sekarang cuci piring, cuci piring. Oh sekarang bersihkan rumah, bersihkan rumah gitu. Oh sekarang menulis, menulis. Jadi enggak. Oh sekarang bales hijet, bales hijet gitu. Jadi enggak di sambi-sambi gitu. Karena kalau di sambi-sambi justru memakan waktu yang lebih lama. Lebih banyak gitu. Itu sih kemudian selanjutnya itu kita bagaimana kita menemukan kayak passion, ikigai ya. Kalau orang Jepang kayak sesuatu yang apa sih yang bisa saya kontribusikan yang saya banget gitu. Karena setiap orang itu kan beda ya. Dan itu buat saya sih miten tersendiri atau hiburan tersendiri gitu. Saat sudah menemukan passion atau ikigai tadi atau misi yang bisa, apa sih kontribusi saya buat masyarakat. Itu kayak miten tersendiri gitu loh. Jadi kayak menulis, terus bikin podcast, terus misi kajian. Dan itu sebenarnya miten saya tersendiri. Walaupun misalnya itu kayak, oh itu kan masa miten melakukan hal yang serius lagi. Tapi memang orang itu beda-beda gitu kan ya mitennya ya. Mungkin si A begini, si B begini. Kita enggak bisa sama setiap orang. Dan kayak sesuatu itu kalau mitennya itu sesuatu yang positif. Kalau saya pribadi ya itu kayak lebih memberikan energi itu. Daripada misalnya mitennya itu digunakan untuk hal-hal yang ya hiburan semata lah tanda kutip. Itu kayak memberi energi tersendiri buat kita, buat saya pribadi. Dan selanjutnya biasanya saya itu ada memang pekerjaan-pekerjaan yang, oh ini harian ya kayak tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada yang mingguan kayak saya membersihkan hal-hal yang agak sulit gitu ya. Itu perlu waktu yang ada yang mingguan dan ada yang memang yes nanti yang agak lama gitu lah membersihkan hal-hal yang lebih membutuhkan waktu yang lama. Dan yang berikutnya itu mengajarkan anak mandiri. Jadi anak-anak itu sudah harus diajarkan untuk mandiri demi fitro mereka tumbuh juga. Terus juga kayak mereka itu diberi kepercayaan gitu. Belajar kayak mulai mandi sendiri walaupun nanti kita yang menyelesaikan. Terus mulai makan sendiri walaupun misalnya kalau di usia lima tahun pertama kan harus dikejar ya kayak pertumbuhannya ya nanti ditambahin dengan disuapin. Tapi mereka sudah belajar makan sendiri. Belajar makan sendiri dulu waktu jam makan itu mereka belajar makan sendiri. Nah nanti kalau kita rasa makannya dikit soalnya mereka kalau makan sendiri itu kayak buru-buru gitu loh. Kayak buru-buru aduh cepat mau main gitu. Tapi tetap dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan sendiri. Dan olahraga juga yang terakhir. Olahraga itu juga bantu. Tadi saya itu biasanya olahraga itu nyempetinnya kalau enggak malam ya pagi. Tapi sekarang ini kebanyakan malam sih soalnya ya tadi pagi kadang buru-buru lakukan yang lain. Tapi kalau sudah pagi pak. Oke. Masya Allah. Panjang ya. Luar biasa. Nah itu dia tuh gimana teman-teman. Ini lumayan nih pembahasannya udah hampir 30 menit ternyata. Seru banget nanti next time mungkin kita akan berkolaborasi lagi. Nanti kita akan mungkin cari tema-tema yang lebih menarik lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau pengen belajar langsung bisa cek Instagramnya. Nanti saya akan tulis juga. Mungkin itu dulu ya bahasan tentang episode kali ini. Tentang serba-serbi dunia ibu rumah tangga tanpa asisten gitu. Jadi kita udah bahas makna produktif. Cerita tentang keseharian momok. Dan sedikit tips untuk bisa menjadi lebih produktif versi kami gitu. Jadi kalau kalian suka pembahasan ini dan ngerasa konten ini bermanfaat. Silahkan like dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buka subscribe YouTube Silmina Ulfa sebagai bentuk support kalian. Sekian dulu dan sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!